Oke, nah ini nomor 6 Kita menggunakan Cara cepat aja Ini kan Bentuknya Biar kalian paham Kalau semisal Kita punya akar AX kuadrat Ditambah BX Ditambah C Dikurang Akar BX kuadrat Plus QX Plus R Nah, kalau semisal A sama dengan P A sama dengan P Nah, itu rumusnya itu Ini dikurang ini B dikurang Q B dikurang Q Selalu Dibagi 2 Dan dikali Akar A Ya, akar A atau akar P Sama aja Nah, oke Nah, 3 rumus ya Ini rumus pertama Yang perlu kalian ingat Nanti kita pakai rumus ini Yang kedua Apabila A besar dari P A besar dari P Otomatis ya Jawabannya 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 Langsung aja ya Jawabannya Positif Tak hingga Nah, tapi Kalau semisal A Kecil dari P Jawabannya Jawabannya Minus Tak hingga Nah, kalau lebih besar Positif Kalau lebih kecil Negatif Gitu Tapi kalau sama Nah, kita cari dulu ya Nah Oke, ini rumusnya ya Nah, disini kan B nya itu Min 8 Min 8 Ki nya 2 kan Nah, dikurang 2 Ya Dibagi 2 Akar Akar A A nya disini 4 Nah Min 8 Min 2 Min 10 Akar dari 4 Itu kan 2 2 kali 2 4 Min 10 Per 4 Atau Boleh juga Kita sederhanain Jadi Min 5 Per 2 Gitu Ya Oke Semoga kalian paham ya Jangan lupa buat tekan tombol subscribe Nantikan juga video berikutnya Sampai jumpa Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.